Intro Wacana revisi undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK tak pernah mati. Ketika pemerintah dan DPR sudah sepakat menunda, revisi undang-undang yang dinilai bisa melemahkan KPK itu kini hidup kembali setelah 1,5 bulan DPR dan pemerintah sepakat menunda. Bola panas diserahkan ke DPR, DPR juga menyatakan akan menyelesaikan revisi undang-undang KPK pada akhir tahun ini, artinya di bulan ini. Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio peneliti dari Formapi, Lucius Karus, dan nanti juga akan bergabung melalui sambungan telepon Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagio. Kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Saya langsung ke Lucius Karus. Mas Lucius ini kalau kita bicara soal revisi undang-undang KPK. Ada satu pernyataan yang akan kita tampilkan, kita lihat bersama. Ada pernyataan Firman Subagio dan juga Yusuf Kala. Karena itu tadi ada kebulatan TK seperti itu, maka kami bersepakat dua undang-undang ini masuk dalam proyeknya 2015 yang insya Allah kita tinggal tunggu besok Senin itu akan dibawa rapat Badan Musawarah dan kemudian insya Allah setelah saat ada paripona itu akan disahakan paripona dan setelah disahakan paripona maka kini akan pemimpinan DPR akan melakukan tahapan-tahapan melalui surat kepada Presiden. Undang-undang itu apapun, undang-undang dasar saya bisa direvisi, bisa direonemen, apalagi undang-undang. Karena undang-undang itu dulu disusul 15 tahun lalu, tentu dalam selama 15 tahun lalu sudah ada banyak perkembangan-perkembangan karena perlu ada revisi. Bukan sekali lempar, memang setiap revisi kan harus disetujui ke dua belah pihak. Tidak mungkin satu pihak. Ya itu tadi pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Firman Subagio, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR. Mas Lusius, perlukah undang-undang KPK direvisi saat ini? Ya, saya kira kita bicara soal prolegnas 2015 dulu ya. Revisi undang-undang KPK itu masuk di prolegnas itu tidak sejak awal. Dia baru masuk di pertengahan tahun pada bulan Juli 2015. Jadi masuk secara tiba-tiba gitu ya? Bukannya direcanakan sejak awal? Iya, betul. Masuk secara tiba-tiba lalu ingin diselesaikan secara tiba-tiba juga. Karena kita tahu sendiri bahwa tahun 2015 ini dari 39 RUU prolegnas prioritas, DPR baru menyelesaikan dua dan itu pun undang-undang yang berasal dari PERPU. Jadi kinerja legislasi DPR secara umum pada tahun 2015 ini masih bisa kita katakan nol. Artinya Anda ingin mengatakan sebetulnya ini masuk bukan sejak awal perencanaan di 2015, kemudian dimasukkan dan sekarang pun sebetulnya ini sudah ditunda kan? Ini awalnya usulan pemerintah pada bulan Juni dicabut oleh Presiden Jokowi dan sekarang akan diselesaikan lagi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Artinya ada tendensi tertentu sebetulnya? Iya, saya kira tidak bisa tidak lalu pasti ada tendensi itu ya ketika semuanya dibikin seolah-olah begitu cepat, lalu berusaha sedemikian rupa untuk menghindari partisipasi publik dalam proses pembahasannya, tiba-tiba mereka mau mengesahkannya. Ini kan berarti ada apa sebenarnya antara pemerintah dengan DPR ini ketika pada saat yang sama sebenarnya publik sedang menolak keras atau sedang berjuang mati-matian untuk menghentikan revisi undang-undang KPK ini? Motif DPR itu memang selama ini selalu untuk perbaikan gitu. Tapi gini lah, kalau menurut Anda sendiri apakah undang-undang KPK saat ini perlu direvisi? Saya kira belum ada yang mendesak untuk dilakukan revisi saat ini dan kita tahu sendiri bahwa materi-materi yang akan direvisi oleh DPR justru materi-materi yang sebenarnya oleh publik dirasa menjadi masih begitu penting untuk dimiliki oleh KPK. Artinya sebetulnya kalau menurut Anda, kalau revisi undang-undang ini tidak perlu kecenderungan negatif artinya tendensi-tendensi motif-motif negatif dari para anggota DPR itu yang lebih menonjol? Saya kira itu yang kita bisa katakan sekarang gitu ya. Pada saat mereka sedang berupaya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang KPK, pada saat yang sama kita melihat kecenderungan aksi korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR maupun oleh pejabat negara lainnya itu masih tinggi. Jadi ini dua suasana yang sebenarnya bertolak belakang, ada kebutuhan untuk terus memperkuat KPK tapi pada saat yang sama para koruptor ini yang banyak berada di lembaga legislatif dan juga eksekutif ingin melemahkan KPK itu melalui regulasi. Karena mereka tahu sendiri bahwa melemahkan lembaga ini dengan intervensi pada orang-orangnya itu cukup sulit sehingga yang paling strategis untuk mereka lakukan melalui revisi undang-undangnya. Nah ini kan menarik sebetulnya. Awalnya ini adalah usulan pemerintah. Ini pendapat orang awam seperti saya lah ya. Ini awalnya usulan pemerintah terus kemudian pemerintah itu menangguhkan bahkan mencabut kembali usulan itu dan tiba-tiba menurut Firman Subagio ini akan dijadikan usulan DPR. Ini nampaknya yang menginginkan apa namanya? Undang-undang KPK ini untuk diubah jadinya adalah DPR sebetulnya bukan lagi pemerintah. Ya jadi kebutuhan DPR itu muncul di tengah jalan setelah sebelumnya pemerintah sudah berusaha untuk menghentikannya setelah mendengar reaksi dari publik. Dan saya kira memang sejak awal juga DPR sendiri juga punya keinginan untuk melakukan revisi ini dan usulan untuk memasukkan revisi undang-undang KPK ini sebenarnya muncul dari dua belah pihak di penyusunan prolegnas dulu ya dari pemerintah dan dari DPR. Jadi sebenarnya ada kepentingan dari dua kelompok baik pemerintah maupun DPR memang untuk melakukan revisi ini dan semuanya ingin mengambil untung ketika pemerintah mencabut revisi ini lalu DPR melanjutkannya. Jadi ini hanya baku oper yang kelihatannya memang dilakukan secara sengaja untuk kemudian mengalihkan perhatian publik dan pada saat yang sama mereka tetap diam-diam ingin melanjutkan. Ini kan rentang waktunya sangat sempit gitu ya. Desember ini katanya dianggap bisa selesai. Apakah itu mungkin bisa menghasilkan sebuah undang-undang yang lebih baik daripada yang sudah ada dalam rentang waktu yang sempit ini sebetulnya? Pertama janji DPR untuk menyelesaikan undang-undang itu selalu bombastis secara saya termasuk saya kira saya sering mendengar dari Pak Firman sendiri ya bahwa mereka masih akan bisa saya pernah berada dalam satu dialog dan saya meramalkan bahwa tahun 2015 ini DPR hanya mampu menyelesaikan dua undang-undang yaitu undang-undang dari Perpu. Jikapun ada tambahan saya bilang ada satu atau dua tambahan. Tapi sekarang sudah... Dari targetnya 35? 39. 39. Tersisa masih 37 ya. Oke. Dan sekarang sudah mau memasuki bulan Desember baru masih ada dua dan mereka berjanji mau menyelesaikan revisi undang-undang KPK ini dalam beberapa minggu sebelum Natal gitu sebelum akhir tahun. Jadi saya kira ini pun janji yang bombastis secara saya. Tidak ada sesuatu yang bisa meyakinkan kita bahwa apa yang dijanjikan oleh DPR sekarang ini terkait dengan pembahasan legislasi kita bisa percaya ya. Kita jelas sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut.